Temuan perkampungan ilegal warga Indonesia di hutan kota nilai negeri 9 bermula dari laporan warga setempat. Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia atau Jim Kairul Zai Medawud mengatakan saat itu warga khawatir dengan keselamatan mereka. Jim kemudian menyelidiki lokasi yang diadukan warga itu dan mendapati permukiman pendatang asing tanpa izin atau pati. Perkampungan itu tampak tertutupi lebatnya tanaman serta tanpa akses jalan masuk hingga ada aliran sungai kecil Jarni. Sementara Kepala Kepolisian Negeri 9 Ahmad Zafir Mohyusuf mengatakan pihaknya mendapat informasi soal perkampungan ini sejak 2022. Malaysia telah menemukan dan menggerebek perkampungan ilegal warga Indonesia dinilai pada Rabu 1 Februari 2023. Jim turut mengonfirmasi hal ini melalui foto-foto yang diunggah melalui akun Facebook resminya pada Kamis 9 Februari 2023. Pihaknya mengatakan warga Indonesia yang berada di kampung itu diakini tidak berniat kembali, melainkan tinggal di Malaysia tanpa dokumen yang sah. Dalam operasi penegakan terpadu ada 68 WNI yang diperiksa Jim. Dari jumlah tersebut, 67 diantaranya ditahan karena berbagai pelanggaran. Misalnya tidak memiliki dokumen identitas sah dan overstay. Dilansir dari World of Bus pada 9 Februari 2023, permukiman ilegal warga Indonesia ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Selain aliran sungai Jerni, warga Indonesia di daerah tersebut bercocok tanam demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka menanam jagung, umbi-umbian, serta menanam pohon buah seperti mangga, pisang, dan nangka. Tak hanya itu, mereka juga memelihara unggas. Bahkan di sana terdapat jansat dan sekolah darurat yang menggunakan silabus pembelajaran dari Indonesia. Terima kasih telah menonton!